Bersa 282 instansi pemerintah terganggu akibat serangan ransomware yang terjadi di Pusat Data Nasional. Sementara dua, tak hanya audit khusus tata kelola PDNS. Penegak hukum juga diminta untuk memeriksa penggunaan anggaran PDNS yang mencapai 700 miliar rupiah tersebut. Terganggunya sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi beberapa waktu lalu akibat serangan ransomware Lockbit 3.0 membuat pemerintah kalang kabut. Tak hanya mendapat kritikan tajam dari DPR RI atas kekacauan yang terjadi, Presiden Jokowi pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional usai diretas sejak 20 Juni lalu. Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Jokowi meminta BPKP secepatnya melaporkan hasil audit tersebut. Dan nanti kita akan mengaudit, disuruh mengaudit tata kelola PDN. Itu berapa, ini Pak yang terdampak Pak? Saya nggak tahu dampaknya mengobrol di audit. Kalau kita tahu nggak dihubung, nggak ngomong-ngomong dulu. Akan ada berapa lembaga nanti Pak yang diaudit? Nggak tahu, baru rapat tadi. Tata kelolanya, tata kelola sama Pak Indonesia. Tapi sejauh ini belum pernah ada audit loh ya? Belum pernah ada audit sejauh ini? Kalau kan anak kasusnya ada tata kelola yang miss, ya nggak tahu kan mau diaudit, baru mau diaudit, bukan udah diaudit. Pemerintahnya auditnya apa aja sih Pak? Tadi udah saya audit tata kelola. Padahal pemerintah tak main-main untuk menganggarkan pemeliharaan pusat data nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, hingga Mei 2024, anggaran belanja Kominfo telah mencapai 4,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 709 rupiah dialokasikan untuk pemeliharaan data center. Dan untuk Kominfo ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data center nasional 700 miliar. Tapasitas satelit 700 miliar, palaparing 1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati 5 triliun yaitu 4,9 triliun. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mendorong aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan pusat data nasional. Pasalnya penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai 700 miliar rupiah itu tak membuat PDN aman dari peretasan. Saroni curiga ada dugaan penyelewengan dari oknum-oknum yang tak kompeten di PDN. Saroni meminta agar penjawat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN agar kejadian serupa tidak boleh terulang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu menegaskan harus ada yang bertanggung jawab dan tak menghindar dengan mencari berbagai alasan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih telah menonton!